Kita awalnya ini sore hari ini dengan informasi gedung bakamlah di wilayah Menteng, Jakarta Pusat terbakar. 20 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang membakar bagian atas gedung. Hingga kini belum bisa dipastikan penyebab kebakaran. Kebakaran terjadi di gedung bakamlah di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Gedung terbakar pada minggu pagi. Menurut saksi mata yang berada di sekitar lokasi, terdapat suara ledakan dan asap hitam mulai terlihat sekitar pukul 6.10 waktu Indonesia Barat. Pemadam kebakaran Provinsi Jakarta menerjunkan 20 unit mobil pemadam dan 100 personel untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran belum diketahui, namun dugaan sementara akibat korsleting listrik. Kalau untuk damkar sendiri ada 20-21 mobil. Kalau untuk titik awal api? Titik awal api, ini masih dugaan sementara di atas, lantai 6. Tapi ada yang bilang katanya lantai 3, cuman tadi setelah dicek di lantai 3, memang kondisinya berantakan cuman belum ada tanda-tanda titik api. Sementara menurut keterangan Polres Metro Jakarta Pusat, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini dan kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Selain itu, rencananya polisi akan melakukan olah TKP setelah pemadaman api selesai dilakukan. Kami masih mendalami ya, kami masih mengumpulkan saks-saksi, baik itu yang tukang yang bekerja, karena yang ada di dalam gedung itu adalah para tukang. Kalau polisi korban itu tidak ada? Tidak ada, tidak ada korban, karena gedung sedang kosong. Ada pengerjaan direnovasi di bagian gedung Komnas Perempuan. Nanti kami periksa lagi nanti tukang-tukangnya. Ini kan baru awal, kami membutuhkan waktu untuk bisa memberikan keterangan lebih jauh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, karena gedung dalam keadaan kosong saat kebakaran terjadi. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Muhammad Hoyerudin, I News, melaporkan.